Intro Sahabat Kompas.com Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan ikut menggulirkan isu penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Ia pun mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda Menurutnya, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta kondisi perekonomian nasional Luhut mengklaim bahwa terdapat big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024 Namun, klaim itu seketika menuai kritik dan validasi diragukan banyak pihak karena ia enggan membuka big data itu saat diminta Selain mengklaim punya big data Luhut juga mempertanyakan alasan mengapa presiden Jokowi Dodo harus turun dari jabatannya Menurutnya, banyak yang bertanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu padahal pandemi virus corona belum selesai Selain itu, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan Namun sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu Luhut pun mengatakan bahwa ia tidak pernah mengumpulkan elit partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini Ia juga mengaku bahwa upaya pemilu butuh proses yang panjang dan perlu persetujuan DPR hingga MPR Luhut mengklaim akan menyambut baik jika wacana tersebut terrealisasi namun tidak menjadi persoalan jika seandainya tidak berjalan Terima kasih telah menonton!